Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Siswa-siswi SMT Budi Utomo Kelas 7 Nah, berjumpa lagi dengan Ustazah Yang akan membahas Tentang teknik Pembuatan miniatur rumah Oke Untuk membuat Miniatur rumah Yang pertama kali kita perlukan Yaitu rancangan Miniatur rumah Nah, langkah pertama yang harus dilakukan Itu membuat Rancangan, rancangan ini Berfungsi sebagai gambaran umum Dan pedoman seseorang dalam menghasilkan Sebuah karya produk Produk disini adalah miniatur rumah Nah, rancangan Sendiri itu ada dua macam Yaitu yang pertama Rancangan bentuk atau sketsa Tentunya Sebelum membuat rumah kita harus membuat Sketsa atau gambaran Bagaimana bentuk rumah yang akan kita buat Supaya nantinya Kita akan membuat rumah itu terarah Dan Bisa Sesuai dengan keinginan Yang kedua yaitu Rancangan proses pembuatan Selain rancangan yang berupa sketsa Rancangan proses pembuatan pun Perlu dibuat Agar kegiatan produksi Miniatur rumah yang kita lakukan Menjadi terarah Rancangan ini meliputi Rancangan alat dan bahan yang akan digunakan Serta Langkah kerja pembuatannya Sesuai dengan gambar sketsa Yang telah dibuat sebelumnya Nah, jadi Rancangan itu ada dua Yaitu Rancangan bentuk Atau sketsa Dan rancangan proses pembuatan Kemudian Langkah membuat konstruksi Yang pertama Menyiapkan alat dan bahan Yang kedua Membuat miniatur rumah Berdasarkan rancangan Oke Kita bahas Satu persatu Sebelum Membuat Rancangan Kita Memperlukan Tahap-tahap Yang pertama Membuat alas maket Pembuatan maket Biasanya diawali dengan Pembuatan alas maket Alas maket Yaitu Sebuah tempat Dimana kita dapat Membangun rumah Di atasnya Nah, maket ini Sebagai perwakilan Dari Tanah Atau Daratan yang akan Dibangun Misalkan Tanah Yang akan dibangun Jadi maket itu Alas Atau Tempat yang digunakan Untuk membangun Rumah Yang kedua Lantai Lantai merupakan Dasar sebuah Bangunan Lantai ini Dibuat sesuai dengan Kebutuhan Tergantung pada Berapa lantai Rumah yang akan Dibuat Jika terdapat Beberapa lantai Maksudnya rumah Bertingkat Kita harus Membuatnya Berbeda Bentuk Dan ukuran Sesuai Skepsi Yang kita Rancang Sebelumnya Jadi meskipun Miniatur rumah Tapi tetap Kita beri Lantai Supaya Bagus Dan sesuai Dengan Rancangan Kemudian Yang ketiga Yaitu Dinding Dalam Pembuatan Dinding Kita harus Mengikuti Bentuk Lantai Yang telah Kita Buat Walaupun Nanti Akan ada Beberapa Tambahan Bentuk Yang terdapat Pada Sisi Dinding Tersebut Seperti Misalnya Pintu Jendela Dan Ventilasi Maka Kita perlu Memotong Dan melubangi Bahan yang Digunakan Untuk hal Tersebut Misalnya Kita membuat Miniatur rumah Dari kardus Maka Kita buat Sekitsa Pintu Sekitsa Jendela Dan Ventilasi Dan nantinya Kita bisa Memotong Bagian yang Diperlukan Tersebut Yang keempat Atap Atap Merupakan Bagian Tersulit Dalam Pembuatan Sebuah Rumah Kita harus Mengukur Kemiringannya Yang membuat Sulit Mengukur Tingkat Kemiringannya Dan ini Harus Sesuai Harus Pas Dengan Kondisi Rumah Jika Kurang Tepat Mengukur Kemiringannya Maka Bentuk Atap Tersebut Tidak Cocok Saat Dipasangkan Pada Dinding Yang Telah Dibuat Jadi Harus Sesuai Makanya Untuk Anak-anak Yang Kuliah Atau Sekolah Di Jurusan Bangunan Atau Teknik Mereka Harus Bisa Menguasai Ilmu Fisika Minimal Untuk Mengukur Kemiringan Tersebut Nah Untuk Anak-anak Kalian Yang Ingin Nanti Kedepannya Menjadi Arsitek Menjadi Teknik Sipil Dan Lain-lain Kalian Harus Setidaknya Menguasai Ilmu Fisika Untuk Menghitung Ilmu Matematika Karena Untuk Membangun Rumah Itu Diperlukan Perhitungan Yang Tepat Kemudian Yang Kelima Pewarnaan Kegiatan Pewarnaan Dilakukan Untuk Menambah Keindahan Pada Miniatur Rumah Yang Dibuat Namun Tahap Pewarnaan Ini Justru Memerlukan Ketelitian Dan Kerapian Yang Tinggi Nah Pewarnaan Ini Merupakan Tolak Ukur Rumah Itu Bisa Dikatakan Bagus Atau Tidak Misalnya Ada Sebuah Bangunan Yang Disitu Besar Tertinggi Bagus Tapi Ketika Diwarnai Tidak Sesuai Dengan Pewarnaannya Maksudnya Tidak Matching Dengan Pewarnaannya Itu Akan Terlihat Kurang Sempurna Kurang Bagus Tapi Ketika Bangunan Itu Sudah Bagus Kokoh Kuat Kemudian Pewarnaannya Tepat Nah Itu Akan Menambah Estetik Atau Keindahan Dari Rumah Tersebut Maka Ini Hal Yang Lumayan Sulit Karena Harus Mempertimbangkan Segala Aspek Biasanya Untuk Membangun Rumah Itu Harus Ditek Kerjasama Dengan Apa Namanya Desain Interior Maupun Desain Eksterior Untuk Pewarnaan Kemudian Yang Terakhir Pemasangan Tahap Akhir Dalam Pembuatan Miniatur Rumah Pemasangan Semua Materi Yang Sudah Dibuat Meliputi Pemasangan Miniatur Rumah Pada Alas Market Kemudian Aksesoris Pada Alas Market Dan Pemasangan Bagian Bagian Lainnya Sehingga Membuat Miniatur Rumah Yang Dibuat Menjadi Semakin Istimewa Jadi Yang Terakhir Ini Adalah Memasang Semua Komponen Komponen Pembuatan Miniatur Rumah Seperti Tadi Jendela Kemudian Atap Disambungkan Dengan Dinding Jendela Pintu Dan Lain Lain Nah Sekarang Kita Lihat Saja Disini Tutorial Pembuatan Konstruksi Miniatur Rumah Ustazah Mengambil Video Ini Dari Hopi Holik Di Youtube Tutorial Pembuatan Nah, bahan yang digunakan dalam pembuatan miniatur rumah kali ini adalah kardus bekas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton